bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman temanku semua berjumpa lagi di video youtube saya yana latif channel di video kali ini saya memasak telur bumbu kari ini menu untuk makan siang ya ini rasanya sedap sekali cara masaknya juga sangat mudah apa saja bahannya dan bagaimana cara saya membuatnya simak terus videonya sampai selesai bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan yang sudah subscribe saya mengucapkan terima kasih dan kita langsung aja ya ini telur ayam ada 9 butir kemudian direbus setelah direbus kita kupas kulitnya nah ini supaya mudah mengupasnya setelah direbus kita rendam dengan air dingin bisa dengan air es atau juga bisa air yang dari dalam kulkas ya pokoknya airnya dingin nah setelah dikupas hasilnya seperti ini ya teman teman nah ini akan langsung dimasak nanti bumbu-bumbunya akan saya sebutkan sambil memasak ya ini sudah saya panaskan minyak goreng secukupnya lalu saya masukkan bawang bombay satu siung yang sudah dipotong kecil-kecil ini ditumis sampai layu dan harum setelah bawang bombay layu dan harum kemudian tambahkan dengan jahe dan bawang putih ini bawang putih ada 4 siung dan sepotong jahe ya dihaluskan nah masukkan seperti ini kemudian ditumis lagi sampai aromanya harum setelah aromanya harum kemudian tambahkan dengan tomat ini satu buah tomat sudah dihaluskan ya di blender ini saya tambahkan air sedikit ya tadi waktu ngeblendernya kemudian cabai ini saya pakai cabai 5 biji cabai merah ya sudah di blender juga kalau suka pedas bisa ditambahkan lagi ya cabainya dan ini saya tambahkan dengan saus tomat sedikit supaya warnanya lebih merah dan ini saya tambahkan daun kari bisa diganti dengan daun jeruk dan ini bumbu halusnya ini bumbu kari ya satu sedok makan kunyit kemudian kaldu ayam garam dan gula ini yang bikin enaknya ini karena bumbu karinya ini ya teman-teman nah ini diaduk sampai mendidih dan airnya mengering kalau teman-teman suka kuah bisa ditambahkan lagi airnya ya tapi saya enggak mau ada kuahnya maunya yang agak kering gitu ya nah ini diaduk-aduk sampai mendidih dan airnya menyusut dan ini bumbunya sudah mendidih dan airnya sedikit menyusut ya lalu masukkan telur rebus lalu dimasak lagi supaya bumbunya ini meresap ke dalam telur dan ini sudah mengering ya airnya kemudian taburi dengan daun ketumbar kalau teman-teman tidak ada daun ketumbar bisa diganti dengan daun bawah tapi karena ini kari ya lebih enak daun ketumbar ya teman-teman nah setelah dirasa cukup siap untuk dihidangkan nah ini telur bumbu karinya sudah matang sudah siap untuk disajikan semoga resep ini bermanfaat teman-teman semuanya dan saya mengucapkan terima kasih yang sudah menonton mohon maaf bila ada kesalahan di dalam penyampaian saya ataupun di dalam video ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai berjumpa lagi di video saya berikutnya terima kasih selamat menikmati